Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Jokars TV Kali ini saya akan coba untuk membahas sebuah tutorial mengenai cara pembuatan ID card Tolong simak video tutorial ini sampai dengan selesai karena kalau tidak selesai nanti putus di jalan informasinya dimana sebuah ID card itu bisa digunakan untuk di perusahaan di sekolah maupun intansi-intansi yang memang memerlukan untuk mengeluarkan sebuah ID card seperti KTP, kartu pelajar, kartu ATM, dan banyak lagi yang lain langsung saja saya masih menggunakan CorelDRAW X7 disini untuk membuat sebuah tutorial ID card saya sudah membuat sebuah desain desain sebuah ID card simple karena ini untuk pemula kita buat ID card simple seperti ini dimana ID card standarnya ukurannya adalah 5,39 cm kalau jadi cm kan ya kali 8,56 cm itu kalau ukuran pembuatannya jenis di atas menjadi 8,56 cm dan di bawah menjadi 5,39 cm oke, kita mulai tutorialnya tapi sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan like channel ini agar selalu mendapatkan informasi tutorial yang insya Allah berharga buat kita semua dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak telah mendukung adanya send channel Cokars TV ini oke, kita langsung ke tutorial bagi teman-teman yang belum mengetahui Corel draw cara membukanya memulainya mungkin seperti pada umumnya sebuah aplikasi tinggal cari di menu start disini kalau memang programnya sudah ada atau kalau ingin cepat tinggal di menu search cari aja Corel kalau memang sudah terinstall buka nanti tinggal jika memang dokumen baru tinggal dibuat new dokumen nah untuk ukuran ini ini sudah ukuran saya buat ukuran kartu belajar 5,9 cm jika dia pembuatannya dalam bentuk fotret ya jika kalian script tinggal dibalik seperti ini ukuran terbalik saya membuatnya fotret kalian tinggal lokit aja seperti ini ini ukuran kartu pelajar atau ID card kita akan membuat sebuah ID card seperti contoh ini yang sudah saya buat lebih mudah saya copy dulu langkah awal kita akan membuat sebuah frame dulu kita menggunakan restang kita pastikan dari unjungnya lalu kita hilangkan dulu listnya hitam ini garis tepi dari garis tonton dari yang kotak kita hilangkan dan klik kanan pada warna yang tanda silang yang klik kanan oke kita akan membuat hide-nya dulu kepalanya disini saya menggunakan tool bisa dengan pre-hand frame tool ataupun apapun terserah terus saya menggunakan misalkan menggunakan frame tool kita buat di area-nya yang pertama untuk warna yang bawah lalu yang kedua saya buat lagi sesuaikan ukurannya selamat menikmati langkah berikutnya kita akan potong kita akan potong objek kita langsung kasih warna biar lebih paham objek warna ini dengan objek frame yang pertama kita buat yang tadi kita hilangkan susi garisnya atau kita kasih warna biar lebih menak kita ambil contoh warna ini kita ambil contoh warna ini kita akan potong menggunakan menggunakan intersect jadi intersect itu kebalikan dari menu trim jadi kalau intersect itu yang bawah memotong objek yang di atas tapi kalau trim itu kebalikannya oke kita intersect kita block dua objek ini objek yang pertama dan objek yang kedua adalah yang warna di jatak sekarang lalu kita pilih intersect oke juga kita lihat ini sebenarnya sudah ada ya sudah terpotong ini oke memang bermudah kita geser dulu kita kasih warna seperti ini kita kembalikan lagi lalu kita potong kembali objek yang ketiga dengan menggunakan intersect kita potong dengan objek di bawah block kita kasih warna contoh warna ini ini kita hapus saja sekarang akan kita buat lingkungan galisnya melengkung yang bawah dulu kita gunakan setel klik di sini lalu pilih convert group objek di atas juga kita convert setel itu kita agak gelapkan ya agak nampak dengan menggunakan drop segal ini warnanya lebih nampak nanti seperti ini nah ini ada sisi-sisi hitam di pinggirnya ini kita hilangkan saja caranya kita klik bagian yang hitam ini klik kanan break drop shadow group ini kita kecilkan saja klik lagi kita kecilkan sama kanan kita tarik lalu yang kedua juga kita buat drop sendoknya kita tarik sama juga kita lakukan untuk menyerangkan group shadow yang tidak terpakai di atas ini supaya nyaman kita klik klik kanan kita break ya break drop shadow group open klik ke rumah tempat kita klik kita kecilkan lalu kita akan membuat tempat frame foto ini saya menggunakan restantur keluat persegi 4 lalu saya tumpulkan sudut-sudutnya teman-teman bisa menggunakan area kotak ini untuk menumpulkan berapa nominal yang dibutuhkan atau bisa menggunakan shape tool seperti ini itu menggunakan shape tool kalau menggunakan perintah yang ada di toolbar ini berarti tinggal nominal point-nya berapa sudutnya seperti itu sama saya buat 3 lalu saya gantakan menjadi 2 klik tekan shift tekan shift lagi arahkan kursor di atas sudut kanan atas klik sambil ditekan shift lalu geser ke dalam jangan dilepas shift dengan mouse kirinya langsung di klik mouse kanannya seperti ini biar lebih cepat ukurannya sama sisinya kalau copy paste juga bisa atau duplikat juga bisa tapi kita harus mengukur ulang lagi misalnya ini kalau saya duplikat ctrl d saya duplikat saya harus mengukur ulang lagi kecil berapa seperti itu itu gak efesien oke setelah itu saya akan putar dia 45 derajat disini ada rotasinya 45 derajat seperti ini saya kasih warna yang diwarna seperti ini jika kurang pas kita tinggal ke share kita letakkan ke area ID card seperti ini kalau kita ambil foto foto yang kalian punya foto kalian juga bisa melalui menu import cari foto bagaimana bagaimana kita memasukkannya ke dalam sini yaitu menggunakan power clip klik kanan power clip arahkan tanda panah ini ke dalam kotak putih tinggal di edit menu edit lalu untuk logo tinggal kalian cari logo yang kalian punya tanda sama prosesnya seperti mengambil foto tadi mengambil import dimana kalian menyimpan logo yang akan mau ditempel seperti logo yang tadi logo smk negeri 64 tinggal klik tinggal import saya kan sudah ada saya gak mesti ambil lagi tinggal copy dari sebelahnya ini logo yang sudah dihilangkan background atau bisa menunjungi channel saya saya sudah bahas bagaimana menghilangkan background bitmap menggunakan coral draw yaitu ada di channel youtube saya ada di channel youtube saya bagaimana menghilangkan background yang ini cara menyelangkan background bisa kalian saksikan nanti ya kalian belajari tutorial yang ini oke kita kembali ke tutorial IDCart berikutnya kita tinggal memberikan nama nama intansi terima kasih terima kasih selesaikan ukuran dungeon spawnnya terserah kita sesuaikan ukuran fontnya lalu kita letakkan di area ID card posisinya biasa sinkron kita tambahkan keterangan alamat dan sebagainya sama caranya tekan text kalian ketik blablabla untuk mempercinkan waktu saya copy dari sebelah itu kontrol kei 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 kontrol ke untuk bawahnya kita buat kembali menggunakan restank tool area yang sama seperti tadi kita buat restank tool kita tumpulkan lagi sudutnya saya pakai 3 lalu saya putar kembali rotasinya 45 derajat saya kasih warna sama seperti ini kita copy dari warna ini saja caranya memilih color iDropor tool klik-klik di area warna yang akan kita ambil lalu tempel ke sini kita brush kita hilangkan garis tepinya yang hitam ini dengan klik kanan kotak hilang di panel warner klik kanan ya sudah kita posisikan di bawah ID card kita copy dulu satu untuk yang sudut bawah kanan ini persiapannya biar kita gak usah buat lagi ctrl c, ctrl v yang ini kita power flip ke area ID card ini kita atur berata besarnya seperti ini lalu kita buat sudut bawah yang kanan yang warna pink kita sama kita ganti warna pink kita copy warna dari sini saja menggunakan color iDropor tool pilih yang warna pink untuk contoh warna lalu kita brush ke object kalau kita mau kita power clip kembali untuk mengeditnya ini kan sudah kita power clip dua-duanya di satu objek kalau kita edit seperti ini nah ini dua-duanya akan terseleksi jadi kita jadinya mengedit dua objek nah kuning dengan yang pink sedangkan kita mau ngedit jangan warna pink saja caranya caranya kalian klik menu yang edit power clip yang ini kalian klik objek yang mau di edit satu saja yang kita edit ini nah kita copy menjadi dua satu lagi ya karena dia ada dua color ada dua objek yang berindikan jadi area yang pink yang kita copy ctrl c ctrl v kita geser kita close to area edit stop editing content seperti ini ctrl warnanya tidak sesuai dengan yang ada di ctrl kita tinggal ubah kita klik kembali edit power clipnya berarti yang ini warnanya hijau terus ke dua yang ini warnanya pink sekarang tinggal kasih nama nama untuk pembuatan nama itu sama seperti tadi menggunakan font tinggal kalian tentukan jenis font yang apa ya saya ambil dari sini saja yang perlu di tadi untuk mempersingkat waktu saya copy seperti ini bagaimana mudah bukan untuk membuat sebuah edit card di corel draw semoga tutorial ini bermanfaat kita bisa mengaplikasikannya untuk keperluan sehari-hari di saat kita membutuhkan jika ada yang kurang jelas silahkan isi di kolom komen insya Allah saya akan berusaha untuk menjawabmu saya rasa cukup tutorial kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati